Al-Qisah berpuluh tahun lalu hiduplah raksasa-raksasa besi berkeliaran di pegunungan Priangan Selatan. Ada yang berbobot hampir 138 ton. Ada yang sepanjang 21 meter lebih. Inilah cerita lokomotif-lokomotif terbesar di Jawa yang kini menghilang tanpa jejak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hindia Belanda di awal abad ke-20 menikmati kemakmuran ekonomi berkat melimpahnya hasil bumi dan produknya yang laris di dunia. Angkutan rel juga mengalami lonjakan terutama di wilayah Priangan. Bukan hanya angkutan barang saja, tapi juga angkutan penumpang. SS sebagai penanggung jawab jalur-jalur kereta di wilayah ini cukup kerepotan dengan ramainya angkutan kereta api. Pada tahun 1913 dilaporkan bahwa SS kekurangan lokomotif yang layak untuk menarik rangkaian kereta yang semakin hari semakin padat. Kondisi jalur Priangan Selatan yang melewati perbukitan membutuhkan lokomotif khusus, sehingga tidak bisa sekedar mengambil armada SS dari daerah lain. Lokomotif yang tersedia adalah SS seri 500 atau CC10 dan seri 800 atau F10. Tapi keduanya memiliki keterbatasan. CC10 dianggap tidak cukup kuat, sementara F10 dengan 6 pasang roda yang terangkai dalam rangka yang panjang tidak cocok di jalur Priangan yang berkelok-kelok. Kondisi ini semakin diperparah dengan berkecamuknya Perang Dunia Pertama yang melumpuhkan Eropa. Di tengah terbatasnya pilihan dan ditambah tekanan untuk segera mendapatkan lokomotif, SS pun memutuskan memesan lokomotif raksasa yang sesuai spesifikasi mereka ke ALCO, Amerika Serikat di tahun 1916. Hanya dalam waktu 6 bulan lokomotif ini pun tiba. Semua orang terkagum-kagum. Inilah 8 unit lokomotif terbesar di Hindia, Belanda yang diberi nama SS seri 1200. Terlihat jelas, lok ini mempunyai ciri khas lokomotif raksasa Amerika Serikat, namun dibuat untuk jalur sempit. Ternyata ukuran gambotnya tidak sebanding dengan kemampuannya. SS kecewa karena kecepatan maksimum seri 1200 hanya 40 km per jam, sehingga tidak cocok didinaskan untuk kereta ekspres. Maka dipesanlah batch kedua dari ALCO dengan sejumlah penyempurnaan. 12 unit lok baru ini tiba di tahun 1920. Walaupun secara sekilas mirip dengan pendahulunya, lok ini berbobot nyaris 138 ton akibat modifikasi. Sampai saat ini, SS seri 1209 sampai 1220 adalah lokomotif terberat yang pernah ada di Jawa. Namun lok-lok buatan ALCO ini tetap gagal merealisasikan potensinya. SS masih tidak puas apalagi lok ini dikenal sangat rakus bahan bakar. Masalah performa yang melempem masih ditambah dengan problem tekanan uap tidak seimbang atau back pressure, sehingga membuat retak rangka lokomotif. Akibatnya, biaya operasional dan pemeliharaan lok SS seri 1200 sangat besar. Begitu Perang Dunia Pertama selesai dan pabrik lokomotif Eropa beroperasi, SS segera memesan 10 lok baru dari 3 pabrik sekaligus, yaitu Hanomach, Hartman, dan Workspore pada tahun 1923. Lok ini dibuat berdasarkan desain ALCO tapi dengan sejumlah besar penyempurnaan. Akibatnya, panjang lokomotif pun melar sampai 21 meter. Untuk membedakan dengan buatan ALCO, lokomotif ini mendapat nomor baru, yaitu seri 1250. Seri 1250 memang lebih cepat, mampu melaju sampai 50 km per jam. Tapi masalah back pressure bukannya menghilang tapi malah tambah parah. Akhirnya pada tahun 1926, Dinas Percobaan SS di bawah pimpinan de Greuter melakukan modifikasi pada lok 1260. Setelah back pressure berhasil diselesaikan, dilakukan pemasangan cerobong ganda untuk memaksimalkan kerja mesin. Hasilnya, tenaga lok ini melonjak sampai 1.700 daya kuda saat melaju konstan 45 km per jam. Karena dinilai berhasil, modifikasi dilakukan pada seluruh seri 1250 dan 12 unit seri 1200 batch kedua. Diduga lok seri 1200 batch pertama sudah parah keretakan rangkanya sehingga tidak ikut dimodifikasi. Target modifikasi selanjutnya adalah efisiensi operasional. Lok-lok raksasa ini membutuhkan awak yang banyak. Karena itu, SS mencoba memasang mechanical stalker yang secara otomatis memasukkan batu bara ke dalam peti api. Namun, modifikasi ini malah menambah berat tekanan gandar dari 12 ton menjadi 13 ton di atas kemampuan rel. Akhirnya, modifikasi ini tidak diteruskan. Pada tahun 1930-an, dunia dihantam krisis ekonomi. Sebagai langkah penghematan, SS menyimpan lok-lok raksasanya karena boros bahan bakar juga sepinya perjalanan kereta. Namun, pada tahun 1938, lok-lok ini diaktifkan kembali sebagai lok penarik kereta barang. Kecuali 8 unit SS seri 1200 batch pertama yang sudah dipereteli sebagai suku cadang. Saat Jepang tiba di tahun 1942, lok-lok raksasa ini tetap dioperasikan antara Purwakarta sampai Banjar. Beberapa lokomotif selamat sampai kemerdekaan Indonesia dan mendapat nomor baru yaitu DD50, DD51, dan DD52. DD51 pensiun sekitar tahun 1968. DD52 lebih beruntung karena ada beberapa yang masih hidup sampai awal 1970-an dengan kondisi apa adanya. Pada saat itu, DD52 adalah lokomotif beruntung karena ada beberapa yang masih hidup sampai awal. Ada beberapa malet delapan roda terakhir yang beroperasi reguler satu-satunya di dunia. Seiring waktu, lok-lok raksasa ini pun menyerah. Kondisi teknisnya yang sudah payah dan perawatan yang sulit mempercepat pensiunnya. Satu hal yang disayangkan, tidak ada satu unit pun dari lok-lok raksasa ini yang berakhir di museum. Semua lokomotif ini habis dibesituakan.